Sejumlah rumah sakit rujukan beserta rumah isolasi terkonsentrasi di Kota Tangrang mengalami lonjakan pasien COVID-19 sehingga berdampak pada jumlah keterisian tempat tidur. Berdasarkan data terakhir, jumlah keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan telah mencapai 85,18 persen. Sementara untuk keterisian tempat tidur rumah isolasi terkonsentrasi mengalami overkapasitas atau melebihi batas jumlah dari kapasitas yang tersedia. Di mana dari jumlah kapasitas tempat tidur yang tersedia, sebanyak 291 tempat tidur saat ini telah terisi penuh. Bahkan terdapat satu orang yang masih dalam daftar antrian. Tahu semua bahwa dalam 10 hari terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Tangrang. Selain menambah rumah isolasi terkonsentrasi, Pemkotangrang juga tengah mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 masal dengan sasaran dari tingkat RW yang berstatus zona merah COVID-19 berserta lansia. Pelaku UMKM, PKL, dan sejumlah kelompok rentan. Saat ini proses vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kota Tangrang telah dilakukan terhadap 176.692 jiwa. Sedangkan untuk dosis kedua telah dilakukan terhadap 110.537 jiwa. Herman Arief, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.